Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di matang kuliah pemograman sistem terdistribusi Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai distributed multimedia system Atau sistem multimedia terdistribusi Latar belakang awal mulanya Komputer-komputer sekarang yang modern sudah dapat memangani streaming data Berbasiskan waktu yang berkelanjutan seperti aplikasi audio, digital, dan video digital Kemampuan ini nanti mendorong berkembangnya beberapa aplikasi multimedia terdistribusi Untuk persyaratan aplikasi multimedia ini berbeda secara signifikan dari aplikasi real-time Untuk aplikasi multimedia ini sangat terdistribusi Dan juga berkomputasi dengan aplikasi terdistribusi lainnya Terutama untuk masalah bandwidthnya, jaringannya, dan juga sumber daya komputasinya Untuk persyaratan sumber daya aplikasi multimedia ini sifatnya dinamis Berubah-ubah Nah, mari kita lihat untuk gambar ini Ini gambaran secara umum ya Sistem multimedia terdistribusi Dan juga mungkin sistem multimedia yang mungkin kita sudah pernah tahu gitu ya Standar Ada LAN, jaringan ya Kemudian kita berlakukan video conference ya Atau video call Dengan fasilitas PC, ada kamera, ada microphone Ada video servernya, ada TV atau radio server ya Kemudian ditransmisikan melewati wide area network ya Untuk disambungkan ke PC lainnya Nah, beberapa contoh Penerapan sistem multimedia itu yang berdasarkan web-based ya Web-based multimedia Ya, ini juga kita sering banyak ya Aplikasi yang memberikan upaya terbaik untuk mengakses streaming ya Audio atau video Mungkin untuk zaman sekarang ini sudah sangat umum ya Beberapa aplikasi atau beberapa perusahaan Khususnya media, TV, radio itu sudah menjadikan Fasilitas audio streaming ya Atau video streamingnya Tentunya performa mereka dibatasi dengan bandwidth ya Kemudian juga latency Yang umumnya masih Untuk di Indonesia masih Sering terjadi ya Di jaringan Di Indonesia ini Untuk aplikasi jaringan internet Aplikasi ini bisa berhasil ya Khususnya jika jaringan tidak terlalu bagus Tidak terlalu tinggi Jika ada sedikit kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi Streaming data Jadi kalau tidak ada kebutuhan untuk melakukan Atau perlunya melakukan sinkronisasi streaming Maka aplikasi ini bisa lebih cepat Kemudian untuk network phone atau audio conference ya Ini juga Sering kita lakukan Hampir ya sering kita lakukan Contohnya untuk WA call ya Atau WA video call Tentunya aplikasi ini Memiliki kebutuhan bandwidth yang rendah ya Jadi Tentu jika memang dengan bandwidth yang rendah Bagaimana kita tetap bisa melakukan komunikasi audio Atau video call ya Ya jadi sifat interaktifnya itu menuntut delay ya Delay yang rendah Tapi Masih kurang ya Masih susah untuk dicapai Menuntut delay yang rendah Untuk video on demand Services ya Ini memberikan informasi video dalam bentuk digital Yang mengambil data dari sistem Penyimpanan online yang cukup besar Dan kemudian nanti mengirimkan ke Tampilan user Siapa yang request Ini hanya berhasil jika Bandwidth jaringannya itu khusus tersedia gitu ya Dimana server video Berhubungan dengan Si penerima itu Sifatnya dedicated Jadi langsung Nah kemudian The window of scarcity Apa itu istilah apa itu ya Ya jadi Awalnya banyak Sistem komputer yang saat ini Menyediakan beberapa kapasitas ya Untuk menangani Data multimedia Jadi sistem komputer sudah Menyediakan Capacity ya Untuk menangani multimedia Tetapi Ada sumber-sumber daya lain itu Belum support Atau Sangat terbatas Ya jadi misalnya Ya sekali lagi Mungkin masalah bandwidth Jaringan Aplikasi ya Sistem komputer Dari si penerima Dan sebagainya Ya terutama ketika Berurusan dengan streaming Audio dan video yang cukup besar Nah Banyak sistem yang dibatasi Ya dalam kuantitas Dan kualitas streamingnya Ya Nah situasi ini Yang digambarkan sebagai Windows scarcity Ya mungkin teman-teman bisa Saya bisa ambil contoh Ketika kita Gampangnya Langganan Paketan gitu ya Sekarang ini paketan Dari provider Jadi ada paketan yang Loss gitu ya Dengan kecepatan berapapun Unlimited Itu gak masalah Tapi kita harus mengeluarkan Biaya yang cukup Tinggi Ada paketan yang Menyediakan Berdasarkan Kapasitas Ya Jadi kapasitas Misalnya Satu hari Satu giga Kemudian ketika Satu hari Sudah melebih satu giga Kecepatannya akan diturunkan Ya Atau kebalikannya Kecepatannya loss Bisa tinggi Tapi kapasitas Giganya Dibatasi Misalnya 500 mega Atau 1 giga Nah Karena ada kebatasan ini Antara kuantitas Dan kualitas Streaming ini Maka Ini ada dilema gitu ya Tidak ada Tidak ada Keimbangan Ya Antara kuantitas Dan kualitasnya Situasi ini diambarkan Sebagai window of Scarcity Jadi yang umumnya Banyak terjadi Di Indonesia saat ini Karena Kita sebagian besar Banyak Ya menggunakan paket Paketan internet ya Sesuai kebutuhan kita Nah bagaimana Jika terjadi ini Maka beberapa Klaus dari aplikasi Tertentu Jika berada di dalam Situasi ini Atau window ini Sistem perlu Mengalokasikan Dan menjatuhalkan Pemberdayanya dengan Hati-hati Ya Untuk menyediakan Layanan yang diinginkan Jadi yang menjatuhalkan Ya Sesuai dengan Kapasitas Request Request dari user Jadi sebelum Windows Scarcity Tercapai Ya Ya sistem sudah memiliki Sombor daya yang tidak Mencukupi gitu ya Untuk menjalankan Aplikasi yang relevan Khususnya untuk multimedia Nah harapannya Setelah kelas dari aplikasi Setelah suatu kelas Dari aplikasi ini Mengalakkan Situasi ini Windows Scarcity Kinerja sistem Akan cukup Balance Bisa untuk Menyediakan layanan Bahkan ketika Keadaan yang sangat Merugikan Atau ya Mendapatkan Situasi yang Paketan atau Kecepatan yang cukup rendah Nah ini adalah Karakteristik untuk Multimedia data ya Yang mungkin teman-teman Sudah tahu Beberapa Persakapan telepon Yang masih KBPS ya Kalau CD quality Standard TV video Yang uncompressed Kemudian Standard TV yang Compressed HDTV HDTV MPEG 2 MPEG 4 Dan seterusnya Ini beberapa Data read Nah karakteristik untuk Multimedia data Untuk data multimedia Itu sifatnya continue Yang berbasiskan Waktu Untuk continue Direpresentasikan Sebagai urutan nilai Diskret Yang saling Menggantikan Jadi Apa Akan Seiring waktu Bisa berubah-ubah Untuk berbasis waktu Atau data Insinkronus Itu disebut demikian Karena elemen data Itu berjangka waktu Dalam streaming audio video Menentukan Semantik Atau konten Dari streaming itu sendiri Waktu Dimana nilai-nilai Terus berjalankan Mempengaruhi Validitas data Ya Jadi oleh karena itu Waktu harus dipertahankan Sistem multimedia Umumnya Berukuran besar Apalagi karena itu Pemindahan data Harus dilakukan Dengan throughput Yang cukup Besar Ya Jadi ianya seperti itu Gambar yang tadi itu ya Karakteristik multimedia Menunjukkan kecepatan Data tipikal Dan frekuensi frame Persyaratan bandwidth Sumber daya Menuntut aplikasi Tukup tinggi Untuk kualitas Yang wajar Terlalu untuk video Streaming TV Bisa menuntut Lebih dari 120 Mbps Apalagi Angkat-angkat untuk HDTV Ya Meskipun sekarang Dengan menggunakan Kompresi ya Dan juga Semakin Kembangnya Teknik-teknik Kompresi Sampai saat ini Jadi sehingga Untuk HDTV pun Bisa Penekanannya Atau kompresannya Itu bisa Lebih Cukup tinggi Kemudian QoS Quality of Service Management Ya Kenapa Purmanagement Ketika multimedia Dijalankan di jaringan PC Ya Atau klien Atau apa Mereka itu Bersaing dengan Sumber daya di Workstation Ya Yang menjalankan Aplikasi lain Kemudian Juga Berkompetisi Di Jaringan Jadi berbagi Sebetulnya Ketika Konten-konten Multimedia Dijalankan Nah Dengan sistem operasi Multitasking Prosesor Diaklokasikan Dalam skema Penjatuhan Round Robin Oke Antara yang Prosesor Multitasking Ingat ya Round Robin Di mata kuliah Sistem operasi Round Robin Berarti dia Sifatnya adil Round Robin Jadi setiap Job Atau setiap proses Mendapatkan Waktu yang sama Tidak ada Pengecualian Jadi semuanya Jarahnya sama Kemudian fitur utama Dari skema ini adalah Bahwa mereka menangani Peningkatan permintaan Dengan menyebarkan Sumber daya yang tersedia Secara lebih hati-hati Jadi kenapa Perlu manajemen Yaitu salah satunya Untuk menangani Request Suatu request Apalagi requestnya Lebih dari satu Dengan menyebarkan Sumber daya yang tersedia Membagi-bagi Sumber dayanya Secara lebih hati-hati Dimana job-job itu Juga berkompetisi Untuk mendapatkan Sumber daya itu Sehingga Pemerosesan Tepat waktu Dan transmisi Streaming itu Sangat penting Nah untuk Mencapai pengiriman Tepat waktu Aplikasi Memerlukan Jaminan Jaminan bahwa Sumber daya yang Saya perlukan Atau yang diperlukan Itu akan Dialokasikan Didapatkan ya Untuk saya Untuk aplikasi tersebut Dan dijadwalkan Pada waktu yang Sudah ditentukan Itu diperlukan Nah pengelolaan Dan alokasikan sumber daya itu Memberikan jaminan itu Disebut quality of service Management Jadi untuk Mengelola Dan mengalokasikan Sumber daya-sumber daya itu Untuk memberikan jaminan Ya kepada si Multimedia tadi Itu disebut QS Management Nah ini Depikal infrastruktur ya Komponen ketika Aplikasi-aplikasi Multimedia ya Komponen-komponennya Kalau bersifat multimedia itu Biasanya ya Ada kodeknya Untuk kamera Untuk video Kemudian ada mixer Untuk audio Ya Kemudian untuk Infrastrukturnya ada kamera Mikrofon Layar Screen Ya Speaker Ya Dan sebagainya Ya Gambar atas menunjukkan Arsitektur Abstrak Yang paling umum Yang digunakan Untuk perangkat Luna Multimedia Streaming terus Mengalir terus Dari elemen Data Media Itu diproses Oleh kumpulan Proses-proses Dan ditransfer Di antara Proses-proses tadi Oleh IPC Inter-process Connection Sorry Inter-process Communication Maksudnya Kemudian proses Menghasilkan Ya Mengubah Mengkonsumsi Streaming Data Multimedia Secara Kontinu Terus Terus Koneksi Mengubahkan Proses secara Burutan Dari sumber Elemen Ke Target Agar Elemen Tadi Multimedia Bisa mencapai Targetnya Tepat Waktu Setiap Proses Harus Dialokasikan Sumber Daya Memadil Untuk Melakukan Tugasnya Dan Harus Dijadwalkan Untuk Menggunakan Sumber Secara Cukup Agar Mengirimkan Elemen Data Tadi Proses Selanjutnya Tepat Waktu Intinya Sebetulnya Adalah Pengalokasian Dan Penjadwalan Nah Ini Spesifikasi Komponen Tadi Untuk Kodex Mixer Ada Network Connection Kamera Dan Sebagainya Teman-teman Lihat Sendiri Jadi Dari Gambar Adi Menjelaskan Kebutuhan Sumber Daya Untuk Komponen Perangkat Lunar Utama Dan Koneksi Jadingannya Tadi Berdasarkan Gambar Sebelumnya Tadi Yang Karakteristik Multimedia Sumber Daya Tadi Yang Diperlukan Untuk KS Management Itu Dapat Dijamin Jika Ada Komponen Sistem Bertanggung Jawab Jadi Untuk KS Management Tadi Tentunya Harus Ada Siapa Komponen Yang Bertanggung Jawab Untuk Melakukan Alokasi Dan Penjadwalan Tadi Disini Kita Sebut Sebagai KS Manager Quality Of Service Manager Nah Apa Sebetulnya Tugas-tugas Dari KS Manager Tadi Jadi Kalau Kita Lihat Gambar Ini KS Manager Itu Terbagi Dua Tugasnya Secara Garis Besar Yang Sebelah Kiri Sebagai Admission Control Yang Sebelah Kanan Sebagai KS Negotiation Nah Disini Kita Lihat Application Component Specified The QS Requirement To KS Manager Flow Spec Nyerahkan Flow Spec Nyerahkan KS Manager Evaluate The Requirement Dengan Resource Available Apakah Cukup Jika Tidak Maka Dia Tugas Sebagai KS Negotiation Yang Dilakukan No Berarti Dia Maka Melakukan Negosiasi Apa Yang Dilakukan Supaya Memenuhi Requirement Dari Aplikasi Tadi Ketika Yes Tinggal Melakukan Pengaturan Jadi Ini Dua Tugas Utamanya Quality Of Service Negotiation Dan Admission Control Oke Bagaimana Jika Aplikasi Multimedia Tidak Menuhi Syarat Requirement Dengan Relasi Peneriman Target Jadi Aplikasi Tersebut Pertama Menunjukkan Kebutuhan Sumber Dainya Kepada Manager QS Jadi Untuk Menjalankan Konten Aplikasi Ini Aplikasi Ini Butuh Requirement Minimal Ini Sering Kita Lihat Apa Namanya Kebutuhan Minimal Minimum Requirement Untuk Merundingkan QS Antara Aplikasi Dan Sistem Dasarnya Aplikasi Harus Menentukan Persyaratan QS Kepada Manager QS Dengan Cara Apa Dengan Cara Mengakukan Satu Set Parameter Parameternya Itu Bandwidth Jadi Untuk Menjalankan Aplikasi Ini Bandwidth Yang Diperlukan Minimal Berapa Bandwidth Satuan Aliran Data Streaming Data Melalui Multimedia Streaming Untuk Latensinya Jadi Waktu Yang Diperlukan Untuk Seti Elemen Data Berpindah Melalui Streaming Dari Sumber Ketujuan Dan Loss Rate Tingkat Penurunan Elemen Datanya Ada Bagian Bagian Yang Loss Nah Kemudian Di Masalah Negosiasi Ini Metodenya Ada Pembentukan Traffic Shaping Pembentukan Lalu lintas Datanya Jadi Disini Adalah Istilah Digunakan Untuk Menggambarkan Penggunaan Buffering Untuk Memperlancar Aliran Elemen Datanya Jadi Kalau Istilah Sering Kalau Kita Menggunakan Multimedia Paling Yang Sering Itu Adalah Buffering Pemudian Buffering Output Parameter Bandwidth Yang Diberikan Dari Aliran Multimedia Memberikan Perkiraan Idealisnya Dari Pola Traffic Yang Sebenarnya Semakin Dekat Pola Tadi Pola Dengan Deskripsinya Maka Sistem Akan Lebih Mudah Menangani Traffic Antara Streaming Datanya Kemudian Yang Sering Terjadi Juga Adalah Pengaturan Bersemburan Dari Aliran Multimedia Jadi Aliran Apapun Dapat Diatur Dengan Semburan Jadi Teman-teman Juga Pernah Mengalah Mungkin Jadi Ketika Streaming Multimedia Streaming Video Kemudian Tiba-tiba Lancar Kemudian Tiba-tiba Mati Tidak Aktif Tidak Tidak Aktif Itu Otomatis Dari Pengirim Tetap Ngirimkan Jadi Multimedia Sifatnya Connection Loss Jadi Tidak Aktif Pengirim Tetap Ngirimkan Multimedianya Datanya Tapi Jaringan Kita Putus Lagi Low Lagi Redah Tiba-tiba Jaringan Kita Naik Tinggi Otomatis Kan Ada Penumpukan Penumpukan Itu Akhirnya Ketika Jaringan Kita Lancar Atau Tinggi Maka Akan Ada Istilahnya Semburan Tiba-tiba Lancar Streamingnya Itu juga Perlu 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 Aliran Multimedia Itu Bisa Konsisten Jadi Pengirimannya Bisa Smooth Lancar Dan Tidak Ada Loss Rate Atau Paket Paket Yang Terbuang Jadi Ada Gambaran Tiba-tiba Mati Tidak Aktif Kemudian Tiba-tiba Lancar Maka Itu Akan Ada Seperti Semburan Semburan Dari Elemen Aliran Multimedia Tadi Data Multimedia Tadi Nah Ini Dapat Dilustrasikan Dengan Menggunakan Dua Algoritma Ini Yaitu Leaky Bucket Dengan Token Bucket Oke Kita Lihat Ya Untuk Traffic Shaping Algoritmen Jadi Untuk Menghindari Kalau Leaky Bucket Ini Dia Menghilangkan Elemen Semburan Jadi Jangan Sampai Ada Semburan Jadi Di sini Ember Biasa Ember Diisi Dengan Air Sampai Penuh Kemudian Di Dasar Ember Dilubangi Sehingga Air Bisa Mengalir Keluar Jadi Algoritma Ini Memastikan Bahwa Aliran Tidak Pernah Mengalir Pada Kecepatan Yang Lebih Tinggi Dari R Jadi R Itu Kecepatannya gitu ya Kecepatan Normalnya Jadi Dia akan Smooth Jadi Dia akan Ditampung Di Bucket Di Keranjang Sehingga Aliran Keluar Akan Stabil Disini ya Aliran Ini Akan Stabil Jadi Dia akan Menghilangkan Semburan Jadi Dia akan Ditampung Di Bucket Atau Di Buffer Dan Kemudian Algoritma Ini Memungkinkan Untuk Menghilangkan Semburan Jadi Yang Keluar Dari Apa Namanya Dari Bucket Ini Atau Dari Buffer Ini Stabil Oke Ini Untuk Lucky Bucket Kemudian Yang Berikutnya Token Bucket Token Bucket Ini Mengizinkan Untuk Menjadikan Semburan Mengizinkan Untuk Terjadi Semburan Dengan Cara Dia Menciptakan Token 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 Generator Menghasilkan Token Token Tergantung Token Dibuat Dengan Kecepatan R Dan Dikumpulkan Dalam Ember Ukurannya B Data Hanya Dapat Dikirim Ketika Setidak Token S Ada Dalam Ember Jadi Token Generator Ini Akan Menghasilkan Token Sesuai Dengan Jumlah Data Yang Terkirim Yang Masuk Ini Yang Keluar Dari Keran Air Ini Jadi Ketika Keran Ini Bisa Ada Kecil Tiba 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 Ada Yang Besar Kemudian Kecil Lagi Maka Token Ini Akan Menampung Sesuai Dengan Kapasitas Air Yang Keluar Dari Keran Tadi Jadi Memastikan Bahwa Selama Interval T Berapapun Jumlah Data Yang Dikirim Tidak Lebih Besar Dari Kecepatan Pada Saat Itu Plus Ukuran Buffernya Ya Kira Itu Teman Teman Paham Jadi Ini Masalah Semburan Ketika Terjadi Streaming Multimedia Kemudian RFC 1363 Flow Spec Jadi Flow Tadi Jadi Kumpulan Parameter QoS Biasanya Dikenal Sebagai Flow Specification Atau Singkatnya Flow Spec Jadi Flow Tadi Aliran Tadi Aliran Itu Ada Specification Salah Satunya RFC 1363 Dikisikan Sebagai nilai Nomor 16 Bit Yang Mencerminkan Parameter QoS Dari Bandwidth Itu Ada Protocol Version Ada Maximum Transmission Unit Ada Token Bucket Rate Token Bucket Size Delay Minimum Delay Maximum Delay Loss 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 QoS Guaranty Tugas Kedua Tadi Ketika QoS Managernya Ketika Status Requirement Sudah Oke Requirement Aplikasi Multimedia Sudah Oke Dengan Kebutuhannya Maka Tugas Sales Manager Sebagai Admission Control Hanya Mengatur Akses Ke Sumber Daya Tadi Tapi Dia Juga Harus Bisa Mengatur Bagaimana Menghindari Kelebihan Sumber Daya Tadi Dan Untuk Melindungi Sumber Daya Sumber Daya Ini Untuk Memenuhi Request 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 Yang Jadi Jangan Sampai Sumber Daya Ini Kuasai Oleh Satu Request Sumber Daya Ini Bisa Dibagi Terhadap Beberapa Request Skema Admission Control Dadasarkan Pada Kapasitas Sistem Secara Keseluruhan Dan Beban Yang Diasatkan Lari Seti Aplikasi Nah Kemudian Tugasnya Sebagai Bandwidth Reservation Untuk Memastikan Tingkat QS Tertentu Untuk Streaming Multimedia Dengan Mencadangkan Sebagian Bandwidth Untuk Penggunaan Eksklusif Ini Tadi Salah Satunya Bagaimana Dia Bisa Mengatur Mengontrol Mungkin Ada Job-job Yang perlu Penggunaan Eksklusif Misalnya Video Conference Itu kan Dia juga Harus Menggunakan Kualitas Video Harus Jilet Juga Kecil Dan Sebagainya Harus Diperhatikan Sehingga Dia harus Mencadangkan Sebagian Bandwidth Untuk Penggunaan Eksklusif Ini Kemudian Statistical Multiplexing Ini Didasarkan Pada Lipotesis Bahwa Untuk Sejumlah Besar Aliran Agregat Bandwidth Itu Yang Dibutuhkan Hampir Konstan Secara Statistik Hampir Konstan Terlepas Dari Bandwidth Itu Untuk Keperluan Individual Oke Itu Tugas Sebagai QS Manager Sekarang Dari Sisi Resource Resource Management Untuk Memberikan Level QS Tentu Ke Aplikasi Sistem Juga Perlu Memiliki Sumber Daya Cukup Juga Perlu Menyediakan Sumber Daya Untuk Aplikasi Saat Dibutuhkan Itu Dengan Penjatualan Jadi Untuk Management Resource Bagaimana Sumber Daya Itu Bisa Dipakai Bergantian Jadi Untuk Penjatualan Sumber Daya Suatu Proses Perlu Memiliki Sumber Daya Yang Ditugaskan Pada Mereka Fair Scheduling Ada Real Time Scheduling Untuk Fair Scheduling Yang Adil Kenapa Perlu Adil Jika Berapa Aliran Berapa Streaming Bersaing Untuk Mendapatkan Sumber Yang Sumber Terbatas Maka Ada Persaingan Untuk Mendapatkan Itu Maka Perlu Adanya Pertimbangan Adilan Dan Juga Untuk Mencegah Suatu Aliran Berperilaku Buruk Yaitu Mengambil Terlalu Banyak Bandwidth Pernikatan Langsung Adalah Dengan Menerakan Penjatuhan Ron Robin Simpelnya Ron Robin Itu Penjatuhan Paling Adil Jadi Penjatuhan Ini Mengalir Semua Aliran Di Kelas Yang Sama Tanpa Pandang Bulu Tidak Ada Prioritas Semuanya Sama Kemudian Salah Satu Metode Namanya Nagle Ini Perkenalkan Pada Persis Paket Paket Memberikan Lebih Banyak Keadilan Sesuai Adil Berdasarkan Ukuran Paket Atau Adil Berdasarkan Urutan Waktu Kedatangan Ini Disebut Antrian Yang Adil Atau First Scheduling Untuk Real Time Scheduling Berartikan Real Time Metode Perjadwal Ini Sesuai Dengan Model Aliran Multimedia Continued Regular Contohnya EDF Release Deadline First Jadi Scheduler Menggunakan Tenggap Waktu Deadline Terkait Dengan Masing-masing Item Pekerjaannya Untuk Menentukan Item Berikutnya Jadi Item Dengan Deadline Yang Paling Awal Dulu Yang Dikerjakan Terlebih Dahulu Jadi Deadline Siapa Deadline Yang Paling Awal Itu Yang Dikerjakan Lebih Dulu Ini Salah Contoh Real Time Scheduling Nah Bagaimana Ketika Multimedia Itu Skema Terburuknya Skema Terburuknya Itu Dia Tidak Mendaftarkan Jaminan Bahwa Dia Akan Dapatkan Requirement Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Aplikasi Multimedia Untuk Sistem Itu Menjalankan Aplikasi Multimedia Tidak Jaminan QoS Itu Bisa Hincar Nah Penyesuaian Yaitu Perlu Adanya Penyesuaian Stream Adaptation Perlu Penyesuaian Yaitu Salah Satunya Adalah Kinerjanya Menyesuaikan Kinerjanya Dengan Membuang Informasi Jadi Ada Membuang Beberapa Informasi Yang Tidak Dibutuhkan Yang Kurang Dibutuhkan Sehingga Aplikasi Multimedia Tetap Berjalan Dua Metodologi Dignakan Yaitu Scaling Sama Filtering Untuk Scaling Paling Baik Diterapkan Saat Streaming Itu Nanti Bisa Diambil Sample Scaling Algoritem Bergantung Pada Media Meskipun Pendekatan Scaling Ini Secara Keseluruhan Sama Yaitu Mengambil Sub Sample Sinyal Yang Diberikan Jadi Sesuai Dia akan Mengambil Sample Sample Dari Sinyal Yang Nanti Akan Dilakukan Peskalaan Sistem Untuk Melakukan Peskalaan Terdiri dari Proses monitor Pada target Dan Proses Scaling Sumber 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 Monitor Melacak Waktu Kedatangan Pesan Dalam Aliran Streaming Kemudian Pesan Yang tertunda Itu Nanti Merupakan Indikasi Terjadinya Bottleneck Monitor Jika Mengirimkan Pesan Penurunan Skala Ke Sumber Yang Meningkatkan Skalanya Lagi Jadi Ketika Sumber Sudah Pernah Tinggi Rendah Kemudian Ditingkatkan Skalanya Maka Monitor Mendetect Bahwa Pesan Ini Perlu Diturunkan Skalanya Belum Waktunya Jadi Ketika Sumber Ini Meningkatkan Skalanya Maka Monitor Mengirimkan Pesan Penurunan Skala Jadi Monitoring Untuk Melakukan Penurunan Skala Jadi Sesuai Dengan Sample Data Sample Sinyal Yang Diberikan Tadi Untuk Filtering Ini Metode Yang Bisa Memberikan QS Terbaik Untuk Setiap Target Jadi Dia Difilter Pada Setiap Target Juga Menerapkan Skala Tapi Pada Awalnya Dia Menerapkan Skala Kemudian Nanti Dia Difilter Jadi Pemfilteran Dipartisi Menjadi Satu set Aliran Hierarki Kemudian Masing-masing Meningkatkan Tingkat Kualitas Yang Tinggi Jadi Gambarannya Dia Kan Discaling Dulu Berdasarkan Data Kata Tadi Mana Yang Membutuhkan High Bandwidth Mana Medium Bandwidth Mana Yang Low Bandwidth Kemudian Di skala Dipisah Dipartisi Kemudian Di filter Satu-satu Dipartisi Dari Yang Low Bandwidth Maka Dia Akan Mengambil Jalur Seperti Ini Kemudian Nanti Ketika Ada Low Bandwidth Ada Medium Bandwidth Ada Yang High Bandwidth Ini Bikin Note Nah Tergantung Itu nanti Tergantung Bandwidth Yang tersedia Bandwidth Dan sebagainya Ketika Prioritas Atau Kebutuhan Dari Misalnya Data yang Dialikkan Dilo ini Butuh Naikkan Ke Medium Maka Satusnya Bisa Dinaikkan Ke Medium Bandwidth Dia Akan Jalan Di Medium Bandwidth Demikian Juga Dengan Note Ini Ada Bagian Dari Data Yang Disini Ada Yang Memerlukan Prioritas Tertinggi Untuk Naik Ke High Bandwidth Maka Kita Pindah Ke Jalur High Bandwidth Jadi Filter Mana Target Sampai Ke Target Mana Data Data Yang Memerlukan Low Bandwidth Mana High Bandwidth Kemudian Dari Masing-masing Pemfilteran Itu Dia Bisa Naik Satu Tingkat Kualitas Yang Lebih Tinggi Ini Untuk Yang KS Adepasi Jadi Bagaimana Bisa Mendapatkan Jaminan Untuk Mendapatkan Jaminan Dari Supaya QS Layanan QS Tetap Dapat Dicapai Untuk Menjalankan Adekasi Multimedia Nah Kita Sekarang Masuk Ke Contoh Studi Kasus Yaitu The Tiger Video File Server Jadi Sistem Penyimpanan Video Yang Menyuplai Beberapa Aliran Video Real Time Secara Bersamaan Jadi Merupakan Salah Satu Komponen Penting Untuk Mendukung Aplikasi Multimedia Yang Berorientasi Pada Konsumen Salah Satunya Video File Server Jadi Tujuan Desain Goals Video Sesuai Permintaan Untuk Sejumlah Besar Pengguna Kualitas Pelayanannya Juga Perhatikan Terukur Dan Terdistribusi Perangkat Keras Yang Berbiaya Rendah Tidak Terlalu Butuh Banyak Kemudian Juga Toleransi Kesalahan Jadi Disini Software Hardware Configuration Terdiri Beberapa Cup Dengan Menggunakan Jaringan Atom Switching Network Kemudian Diatur Dengan Controller Jadi Computer Cup Yang Tujuk Pada Gambar Tadi Itu PC Identity Dengan Jumlah Drive Hard Disk Yang Terpasang Pada Masing Masing Mereka Dengkapi Dengan Kartu Jaringan Ethernet Dan ATM Kemudian Controller Adalah PC Lain Hanya Dia Tidak Terlibat Dalam Penanganan Data Multimedia Hanya Bertanggung Jawab Untuk Menangani Request Client Saja Sama Pengelolaan Jawa Kerja Untuk Caps Jadi Hanya Mengontrol Beberapa Caps PC Kemudian Nanti Client Bisa Merequest Kemudian Nanti Mendapatkan Data Nonton Untuk Storage Organisasi Masalah Desain Storage Distribusi Video Di antara Disk Yang Terpasang Pada Caps Untuk Memungkinkan Mereka Berbagi Beban Skema Yang Dipakai Adalah Stripping Sama Mirroring Film Disimpan Dalam Strike Representation Di antara Semua Disk Hal ini Dapat Menyebabkan Jeddah Dalam Urutan Siap Film Jika Disini Gagal Tapi Ini Dapat Diatasi Dengan Skema Mirroring Penyimpanan Yang mereplikasi Data Dan Mekanisme Toleransi Kesalahan Jadi Ketika Pengaksesan Film itu Gagal Maka Ini Langsung Bisa Diatasi 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 Dengan Skema Mirroring Bisa Pindah Ke PC Lain Kemudian Distributed Schedul Jadi Inti Dari Design Tiger Ini Jadwal Beban Kerja Untuk Caps Caps PC Jadwal Diatur Sebagai Daftar Slot Dimana Setiap Slot Mewakili Pekerja Selesaikan Tepat Ada Satu Slot Untuk Setiap Klien Dan Satu Slot Ditempati Mewakili Satu Pemirsa Yang Menonton Yang Menerima Data Video Real Time Status Penonton Nanti Diwakili Alamat Dari Computer Client Identitas Filenya Yang Sudah Diputar Posisi Pemirsa Tadi Di File Nomor Urut Penonton Sama Information Pembukuannya Jadi Ini Ada Beberapa Slot Yang Bisa Dipakai Oleh Client Client Akan Mendapatkan Satu Slot Untuk Mendapatkan Layanan Video Tadi Jadi Waktu Putar Blok T Adalah Waktu Dibutukan Oleh Penonton Untuk Menampilkan Sebuah Blok Di Komputer Klient Oleh Karena Itu Tiger Has Mempertahankan Interval T Antara Waktu Pengiriman Blok Setiap Cup Mempertahankan Menunjuk Kejadwal Untuk Setiap Disk Yang Di Kontrol Langkah Cup Melalui Jadwal Dalam Slot Relative Sebagai Berikut Jadi Bacalah Blok Berikutnya Kedalam Buffer Storage T Cup Kemudian Bloknya Dan Kirimkan Ke Pengontrol Jaringan Controllernya Dengan Alamat Computer Client Nanti Perbaru Status Viewernya Dalam Jadwal Untuk Menunjukkan Blok Baru Berikutnya Dan Dimainkan Nomor Sesuai Urtan Dan Berikan Solat Di Perbaru Ke Cup Berikutnya Nanti Teman-teman Bisa Bajari Sendiri Skema Kerja Dari Tiger Video Ini Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Berikan Untuk Materi Distributed Multimedia Sistem Dalam Mata Kulia Sistem Terdistribusi Ini Semoga Bisa Menambah Wawasan Menambah Ilmu Menjadi Ilmu Bagi Saya Dan Juga Teman-teman Semoga Bermanfaat Mohon maaf Apabila Ada kata-kata Yang salah Terima kasih Atas Waktu Dan Perhatiannya Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh